Intro Sidang tindak bidana perdagangan orang dengan terdakwa Paulus Baun alias Amros masih bergulir di pengadilan negeri Batam. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dipimpin oleh ketua majelis hakim Marta Nabi Tepulu, Tafid Nenggolan, serta Eginovita. Dalam persidangan, terdakwa Paulus Baun alias Amros didampingi penasehat hukumnya sementara jaksa penuntut umum Ari Pastio menghadirkan ibu korban sebagai saksi yang didampingi seorang penerjemah bahasa. Menurut ibu korban, Andriana melalui penerjemahnya, selama perkara ini bergulir, pihak keluarga pernah dipaksa untuk menerima sejumlah uang dari orang suruhan Jerusna selaku pemilik PT Tugas Mulia untuk mencabut laporan dari kepolisian. Andriana menambahkan, akibat tidak mau menerima uang yang ditawarkan oleh Jerusna, pihak keluarga selalu mendapat intimidasi dan ancaman pembunuhan terhadap ayah korban. Andriana juga mengatakan, awalnya korban ditawari pekerjaan oleh terdakwa sebagai penjaga bayi, namun faktanya ia dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga melalui penyalur PT Tugas Mulia dengan modus merekayasa dokumen berupa KTP karena pada waktu itu korban masih berumur 14 tahun atau masih di bawah umur. Untuk diketahui, perkara perdagangan orang ini bisa terungkap setelah ada laporan dari keluarga korban Mardiana Sonlay yang mengatakan bahwa di PT Tugas Mulia banyak mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pembantu rumah tangga. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan.